Halo semuanya, kali ini kita akan rekap alur cerita A Killer Paradox, episode 6. Ketika polisi Yong Jae datang ke rumah Sang Min, ia berpapasan dengan Song Chon. Ia memberitahu Nang Gam soal itu. Di waktu lainnya, Nang Gam ditelepon pihak rumah sakit dan ia harus memutuskan apakah akan terus memasang alat bantu hidup untuk ayahnya atau tidak. Sementara Roh Bin mendapati tamu tidak diundang, Song Chon telah berada di tempatnya. Rupanya dulu Song Chon bekerja dengan Roh Bin, tapi karena Song Chon tampak sadi, Roh Bin berhenti bekerja sama. Di sini Song Chon mengambil buku tentang keputusan dan hukuman milik Roh Bin, serta meminta dipertemukan dengan Litang. Di waktu lain, Chon mendapat mangsa baru, sepasang kekasih muda. Pemuda itu ribut di jalan dan bersikap tidak sopan pada orang tua. Kemudian didapati, Chon telah berada di atap dengan seorang gadis, dan pemuda tadi yang merupakan pacarnya telah terserah. Gadis itu memohon dilepaskan, tapi Chon tidak mau dan menghadapannya juga. Ternyata gadis itu adalah cucu dari pimpinan sebuah perusahaan besar. Roh Bin mendatangi perusahaan itu, berkata kalau ia bisa membantu mereka menangkap Song Chon. Ia juga memberitahu Litang lokasi Song Chon, agar mereka bisa bertemu. Litang sampai di lokasi. Di sana Song Chon meminta Litang untuk tidak terlalu percaya pada Roh Bin, agar tak bernasib sama seperti dirinya yang dibuang. Ia juga meminta Litang untuk menjadi rekannya. Tapi Litang tidak mau dan berusaha menangkapnya. Namun Song Chon terlalu kuat, dan Litang pun kabur. Roh Bin dan para suruhan dari pimpinan perusahaan itu siap untuk menangkap Song Chon. Tapi mereka tampaknya tidak suka dengan Roh Bin dan mengingatnya. Mereka kemudian masuk untuk menangkap Song Chon. Litang melihat Roh Bin dan melepaskannya. Litang mengaku sangat ketakutan. Kemudian mereka mendengar suara tempatan dari lokasi itu. Terima kasih telah menonton!